Halo, terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Nah, ini ada informasi dari dunia film, di mana kalau kita lihat deretan karya seni dan pagelaran fashion show rancangan para desainer lokal nih, memeriahkan suasana jelang perilisan film Maleficent, The Mistress of Evil, Angelina Jolie. Jadi ini menarik karena karya-karya desainernya ini terinspirasi dari sudut pandang film di Maleficent. Nah, kita pasti penasaran ya, ini kira-kira para desainer itu melihat pakaian atau fashion dari sosok Maleficent itu seperti apa? Coba kita lihat di liputan berikut ini. Instalasi sayap ikonik Maleficent dalam berbagai desain karya tujuh seniman lokal ini menjadi instalasi menarik yang ditampilkan khusus bagi para penggemar film besutan Disney di Indonesia. Dari tangseniman Indonesia seperti Anis Kurniasi, Aurora Santiga, Dian Suci Ramawati, Du Salomo, Han Chandra, Atreyu Moniaga, dan Robby Garcia menciptakan karya dan desain unik yang menggambarkan interpretasi mereka terhadap kisah Maleficent yang identik dengan nuansa gelap. Karya kan terinspirasi dari film Maleficent, tapi saya lebih berfokus pada pergembangan karakter dan pertumbuhan pribadinya dari Maleficent, bagaimana dia menyikapi hubungannya dengan Aurora. Jadi komitmen itu saya gambarkan dalam bentuk fotokopi. Kalau fotokopi itu kan selalu diulang, diulang, dan diulang. Selain deretan instalasi karya seni, para penggemar juga dapat melihat kawan karya tiga desainer Indonesia yang terinspirasi kisah Maleficent. Mereka adalah Albert Januar, Andreas Odang, dan Imelda Kartini. Sebanyak 24 karya ketiga desainer ini akan ditampilkan dalam fashion show pada 24 September 2019 di Main Atrium, Semenayan City sebagai bagian dari rangkaian acara Jakarta Fashion Week 2020. Malami kesulitan sebenarnya karena saya sangat mengetahui dan sangat mendalami karakter dari Maleficent. Tetapi yang kesulitannya itu lebih diaksesoris nanti. Dua bulan yang lalu konsep sudah mulai dipikirin, kemudian dijalanin, tetapi juga ada diskusi dengan seorang stylist. Kenapa? Karena kita tidak ingin menciptakan sebuah kostum. Karena kalau dari karakter yang lain, mereka gaun bentuknya. Tetapi jangan sampai Maleficent yang diidentik dengan oh sayap, terus kemudian tanduk, itu saya jauhin. Selain 24 gaun karya tiga desainer lokal, terdapat juga karya seni dan gaun bertajuk Saints, Evils, and Inbetween, a special art and fashion collaboration inspired by Disney Maleficent, Mistress of Evil, yang akan dipamerkan mulai 10 Oktober hingga 3 November 2019.